Dasar berdebah Alsan sangat konyol Pelatih timnas Thailand U9 Belas ungkap penyebab timnya kendurkan Serangan usai dibobol Vietnam di Piala AFFU 19 tahun 2022 Pelatih timnas Thailand U19 Salvador Valero Garcia buka suara terkait timnya Yang mengendurkan serangan usai dibobol Timnas Vietnam U19 Di Laga Pamungkas Grup A Piala AFFU 19 tahun 2022 Pria berpaspor Spanyol itu mengatakan Penyebab utamanya lantaran pemainnya terlampau kelelahan Untuk mencetak bol lagi di laga tersebut Alhasil laga Vietnam versus Thailand berakhir imbang 1-1 Akan tetapi dibalik hasil akhir itu Muncul indikasi bahwa Vietnam dan Thailand main mata Untuk diketahui munculnya indikasi main mata antar kedua tim Terlihat dari pemainan kedua tim Di laga melawan Vietnam Skuat gajah pramuda Juluan timnas Thailand U19 Sempat mencetak gol lewat Kropon Ardram pada menit 72 Namun 3 menit kemudian Kuat Van Phang dari Vietnam menyamakan kedudukan Kemudian saat skor 1-1 Kedua tim tampak mengendurkan serangan Cara bermain kedua tim membuat spekulasi adanya sepak bola gajah Antara kedua tim itu Terkait indikasi itu Salvador Garcia dengan jelas membantahnya Dia mengaku tetap ingin menang Namun terkendala fisik tim asumnya yang sudah kelelahan Tentu saja kami sangat ingin memenangkan laga lawan Vietnam Tapi Mereka dengan cepat mengatur ulang permainan Menyerang dan kemudian mencetak gol Ucap Salvador Garcia dikutip laman Detau 247 Momen ini benar-benar membuat pemain sulit Pemain saya sangatlah sehingga sulit untuk melawan Bagaimanapun mencetak gol melawan tim kuat Seperti Vietnam juga merupakan hal yang positif lanjutnya Hal dasar alasan dobol Lu pikir kita bego apa? Semua ada rekaman videonya Dasar pembohong Awas aja kau Thailand Terima kasih telah menonton!